Polemik pemindahan guru di SD Negeri 1 Kota Bengkulu yang menuai protes wali murid hingga beberapa kali. Lakukan aksi disikapi dinas Dikbud Kota Bengkulu. Pertemuan dengan para wali murid pun digelar dinas Dikbud Kota untuk memberikan pemahaman kepada para wali murid terkait pemindahan salah seorang guru agama sekolah ini. Dijelaskan kepala dinas Dikbud Kota Bengkulu, Agu Nawan dalam pertemuan ini sudah menemukan kata sepakat. Yakni para wali murid sudah memahami alasan pemindahan R-Zone kembali ke Kementerian Agama. Selain itu para wali murid juga sepakat untuk tidak lagi melakukan aksi. Sementara menyikapi tuntutan para wali murid yang meminta adanya evaluasi dan pergantian kepala sekolah. Dikatakan gunawan evaluasi terhadap kinerja kepala sekolah tersebut hingga saat ini masih dilakukan. Termasuk seluruh kepala sekolah lainnya di Kota Bengkulu. Sehingga kita menyampaikan seluruh rangkaian terkait dengan pergantian wali murid. Namun kita sudah menjelaskan dan Alhamdulillah seluruh wali murid sudah bisa menerima apa yang menjadi kebijakan pemerintah Kota Bengkulu. Terkait tuntutan evaluasi kepsek ini seperti apa itu? Ya itu sangat bagus sekali. Walaupun tidak ada tuntutan seperti itu, kita dari dinas tetap juga melakukan evaluasi. Bukan hanya di SD1 tapi di seluruh satuan pendidik. Berarti evaluasi tersebut masih dalam berjalan? Ya, masih proses.